Hai hai Kislombers selamat pagi bagaimana kabar anda di pagi hari ini dan di awal pekan ini mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu berbahagia Senang sekali rasanya hari ini saya Conci Taker Online dapat kembali hadir untuk menemani dan menjumpai anda dalam infotainment kesayangan anda dan keluarga Apalagi kalau bukan Kis Pagi kisah seputar selebriti Langsung saja Kislombers kita awali perjumpaan di pagi hari ini yang sayangnya datang dari sebuah berita duka Anissa Pohan kini tengah bersedih karena sang kakak meninggal dunia lantaran alami demam dan juga kejang Tidak hanya itu dikabarkan kakak tercinta juga sudah mengidap penyakit autoimun selama 20 tahun terakhir Merasa sedih dan kehilangan tentu dirasakan oleh Anissa Pohan Apalagi sang kakak juga belum sempat berumah tangga Kislombers saya mewakili seluruh kerabat kerja dan juga jajaran direksi yang bertugas mengucapkan turut berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya Kita doakan yang terbaik untuk almarhum semoga ditempatkan di sisi terbaik yang maha kuasa dan diampuni segala dosa-dosa Jangan kemana-mana juga Kislombers karena setelah ini Kis Pagi akan kembali dengan kabar dari dunia selebriti terbaru Yakni dari pasangan Ria Ricis dan Tengku Rian yang baru merayakan ulang tahun pertama Putri Tercinta Moana Meskipun sayang sekali ya ulang tahunnya tidak bisa dihadiri oleh sang nenek yang masih jatuh sakit Kami akan segera kembali Kislombers pasangan Ria Ricis dan Tengku Rian tengah berbahagia Karena akhirnya mereka bisa menyelenggarakan ulang tahun perdana Putri Kesayangan Mereka Cutraifa Aramwana hari Minggu kemarin Meskipun seharusnya memang ulang tahun Moana dirayakan pada tanggal 26 Juli Namun Ricis terpaksa mengundurkan tanggal pesta lantaran sang nenek jatuh sakit Sayang sekali juga sang nenek tercinta masih belum bisa hadir dalam pesta hari Minggu kemarin Karena kondisinya belum 100% fit Bahkan belum bisa berjalan meskipun memang sudah berangsur-angsur pulih Seperti apa informasinya langsung aja kita simak ini dia Buat Moana sayang happy birthday selamat ulang tahun ya cantik Mudah-mudahan selalu sehat bahagia jadi anak yang soleha dan selalu dicintai oleh kedua orang tua amin Kiss Lovers setelah ini Kiss Pagi juga akan kembali dengan segmen buah bibir Yang aku yakin sekali pasti sudah sangat anda nantikan Di antaranya ada kabar dari Dewi Yul dan Matias Mucus Yang sama-sama mendoakan Reisa Hitapi agar bisa lengkas pulih pasca serangan stroke Ada juga kabar lanjutan dari perceraian Inara Rusli dan Inge Anugrah Serta ada Irfan Hakim yang melakukan suatu langkah luar biasa untuk masa depan anak-anak Indonesia Langkah apa yang dimaksud sabar dulu karena Kiss Pagi akan segera kembali Kiss Lovers sesuai janji inilah segmen buah bibir Kiss Pagi hari ini Ada Dewi Yul yang meskipun sudah bercerai namun tetap tidak putus mendoakan mantan suaminya Reisa Hitapi Agar bisa kembali pulih setelah terkena serangan stroke Begitu pula dengan Matias Mucus yang terus mengingatkan sahabat tercintanya agar memperhatikan kesehatan Tidak ketinggalan ada kabar dari lanjutan perceraian Inara Rusli dan Inge Anugrah Apakah betul Ari Wibowo kabarnya masih suka dunggem dan Pirgaun juga disebutkan sempat melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya Jangan lewatkan juga Irfan Hakim dan pagelaran acaranya untuk anak-anak Indonesia Wah ramai sekali ya kabarnya dalam buah bibir Kiss Pagi hari ini Jadi langsung aja kita simak Ini dia Kiss Lovers Fatasha dan Jevan Nathaniel Dua pemain dari sinetron Gadis Titisan Jawara Ternyata punya hobi yang sama Yakni bermain basket Jadi gak heran ya kalau mereka terlihat sangat-sangat kompak di lapangan Di sela-sela break shooting sinetronnya Lantas diantara keduanya siapa kira-kira yang lebih jago bermain basket Langsung kita cari tahu dalam tayangan berikut ini Pecinta sinetron Indosiar jangan lewatkan sinetron terbaru Gadis Titisan Jawara Yang tayang setiap hari Senin sampai dengan Kamis pukul 18.30 waktu Indonesia Barat Tentunya hanya di Indosiar Pecinta di Akademi Asia 6 jangan lewatkan bersama para komentator Nasar, Soimah, dan Seltiyama Di Akademi Asia 6 top 12 group 1 yang disiarkan langsung di Indosiar Malam ini pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Sampai jumpa lagi di lain kesempatan Langsung sayang untuk orang-orang terkasih di sekitar Anda Bye!